Halo guys, selamat datang di channel Kriptonews. Hari ini kita akan bahas update mengenai Teraluna, Bitcoin, Tron, dan Shiba. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu update dari koin Teraluna. Komunitas dari Teraluna memberikan dukungan yang sangat positif terhadap kelangsungan koin Teraluna. Mereka meminta dokuon untuk membuat mekanisme burn mandiri agar jumlah sirkulasi Teraluna yang beredar dapat berkurang. Dokuon menolak untuk mekanisme tersebut. Ia menganggap jika dilakukan burn, maka holder akan benar-benar kehilangan investasi mereka. Dokuon mengatakan bahwa ia akan mengganti metode burn dengan mengurangi jumlah suplai Teraluna yang beredar. Namun, komunitas masih sangat mendesak dokuon untuk memberikan alamat burn agar komunitas dapat melakukan burn mandiri. Dokuon akhirnya memberikan alamat wallet yang diasumsikan untuk melakukan burn. Namun, dokuon kembali mengingatkan bahwa langkah burn ini bukanlah cara yang ideal untuk memperbaiki kondisi Teraluna. Kita lanjut ke update selanjutnya, masih mengenai Teraluna. Teraluna mengkonfirmasi akan meluncurkan Teraluna 2.0 pada tanggal 27 Mei 2022 dengan nama token LUNA. Sedangkan, rantai lama Teraluna akan berganti nama menjadi LUNA Classic. Pada tahap awal peluncuran token baru Teraluna 2.0, Teraluna akan memberikan airdrop dengan pembagian sebagai berikut. Community pool sebanyak 30%, pre-attack Luna holder sebanyak 35%, pre-attack UST holder sebanyak 10%, post-attack Luna holder sebanyak 10%, dan post-attack UST holder sebanyak 15%. Banyak sekali exchange-exchange kripto yang mendukung peluncurannya, mulai dari exchange Binance, Huobi, Bybit, dan Hit BTC. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu update dari JP Morgan mengenai Bitcoin. JP Morgan adalah perusahaan jasa keuangan dan bank asal Amerika yang berpusat di New York City. JP Morgan, seperti yang kita tahu, dari dulu adalah institusi yang sangat menolak Bitcoin. Namun, pada tanggal 25 Mei 2022, JP Morgan memberikan pernyataan yang cukup positif, di mana, menurut JP Morgan, harga Bitcoin saat ini jauh di bawah harga yang seharusnya. JP Morgan menyampaikan, bahwa harga wajar Bitcoin seharusnya bernilai 28% lebih tinggi daripada nilai Bitcoin saat ini, yaitu 38.000 USD. Bahkan, menurut JP Morgan, Bitcoin lebih menarik dibandingkan investasi lainnya, seperti investasi real estate atau property. Kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu update dari Cointron. Cointron berhasil melesat dan melampaui peringkat dari Shiba Inu. Tercatat, kapitalisasi market cap Tron berhasil menduduki peringkat 14 pada tanggal 26 Mei 2022, atau berada dua peringkat di atas Shiba Inu, yang berada di peringkat 16. Tron berhasil berkembang pesat di tengah kejatuhan pasar kripto. Dalam satu bulan terakhir, TVL atau Total Value Lock Tron mencatat keuntungan yang sangat signifikan. Cointron dan USDD menjadi pilihan utama para investor, dengan program-program staking milik mereka yang memberikan banyak keuntungan. Tron berhasil melesat 30% dalam 30 hari terakhir. Bahkan tercatat, dalam periode satu minggu, yaitu 16-22 Mei, terdapat 1,4 juta holder baru Cointron. Kita lanjut ke pembahasan keempat, yaitu update dari koin Shiba Inu. Tercatat, pemilik wallet Wells Holder Coin Ethereum, belakangan ini terus menambah dan mengakumulasi kepemilikan koin Shiba Inu mereka. Pemilik wallet Blue Whale 0073 membeli hampir 90 miliar koin Shiba Inu, atau senilai lebih dari 1 juta dolar. Namun, setelah pembelian tersebut, pemilik wallet langsung menjual koin Shiba Inu tersebut. Volatilitas dari koin Shiba Inu telah memberikan peluang keuntungan bagi investor besar. Mereka memanfaatkan kenaikan harga sekejap untuk langsung mengambil keuntungan. Sekian update hari ini, mohon like dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih.